Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam saya ucapkan, saya Arif Yana Sefur Rahmat Dengan NPM 23011018173 Saya dari kelompok 1, metak kuliah parasit, kelas perikanan C 2018 Baik, langsung saja Untuk kelompok 1 kali ini akan membahas tentang Cacing-cacingan Kemudian, cacing-cacing ini merupakan Cacing dari film Platy Helminthes Yang kita ketahui bahwa Platy yang artinya pipih Dan Helminthes yang artinya cacing Jadi, cacing-cacing pipih Seperti kita ketahui sebelumnya Bahwa Platy Helminthes itu memiliki Kurang lebih 3 kelas Yang pertama adalah Turbelaria Atau cacing berbulu getar Yang kedua adalah Trematoda Atau cacing isap Dan yang ketiga adalah Cacing Kestoda Untuk bahasan dari cacing yang akan dibahas Untuk kelompok 1 Yaitu ada 3 pembahasan Yang pertama adalah cacing turbelaria Atau yang kita ketahui bahwa Klasifikasi dan morfologi dari Klas turbelaria itu sendiri Disini ada contoh dari turbelaria Kita mulai dari klasifikasinya Turbelaria atau cacing berbulu getar Merupakan cacing yang hidup bebas Contohnya adalah Planaria Planaria ini biasanya ditemukan pada Aquascape gitu ya Dan dia sebetulnya tidak terlalu berbahaya Hanya mengganggu estetika Biasanya ada pada hewan-hewan seperti udang Dan lain sebagainya Menurut Jordan dan Verma Tahun 1979 Menyatakan bahwa Klasifikasi planaria sebagai berikut Kingdom Animalia Filmnya Platyhelminthes Kelasnya Turbelaria Ordonya Trikladida Subordonya Palludikoda Familinya ada Planaridae Genusnya ada Iluplanaria Dan spesiesnya Iuplanaria Kita langsung masuk ke Klasifikasi Kita langsung masuk ke Morfologi Baik Disini ada ciri morfologi Dari Kelas Turbelaria Yang pertama Bentuknya Tubuhnya pipih Dan simetri bilateral Sesuai dengan nama yang tadi Kemudian hidup pada habitat Daerah bersuruh Di kisaran 18-24 derajat celcius Dengan ketinggian 500-1500 Di atas permukaan lalu Yang ketiga memiliki tubuh yang bersebut Fleksibel Atau dapat memanjang Memendek Atau membelok Dalam tiap arah Kepala berbentuk segitiga Memiliki dua titik mata Dan tiga benjolan Yang disebut Auriculata Kemudian disini juga ada Morfologi dari planaria itu sendiri Bisa dilihat Yang di depan adalah anterior Kemudian yang ditunjukkan oleh huruf P adalah posterior Dan ditunjukkan oleh D dorsal V ventral Dan C kaput genitalis Dan dari kiri ke kanan Ditunjukkan oleh nomor satu Yaitu titik mata Dua auricula Tiga lubang mulut Empat varings Dan lima porus Kita lanjutkan ke materi berikutnya Ada pun Ciri khas lain Dari Cacing planaria ini sendiri Yaitu Mulut terdapat di bagian perut Tubuh tersusun atas tiga bagian Yaitu kranial Rungkus dan kaudal Yang ketiga Pada bagian kranial ini Terdapat kepala dengan Sepasang eye spot Dan sepasang auricul Yang terletak di bagian lateral tubuh Pada bagian kranial Kemudian sepasang eye spot Memiliki fungsi sebagai Fotoreseptor Sebagai penerima cahaya Jadi memang Planaria ini merupakan Suatu cacing Yang boleh dibilang Sensitif terhadap cahaya Sehingga Ketika Diberikan cahaya Yang intensitasnya Lebih daripada biasanya Planaria akan Mencari tempat Untuk bersembunyi Ini yang nanti Akan digunakan Untuk menghindari Planaria Dalam Kegiatan budidaya Atau Dalam Dunia aquascape Selanjutnya adalah Hewan tripoblastik Aselomata Yang tubuhnya tersusun solid Tanpa adanya Koelong Dan yang terakhir Terdapat Kelenjar-kelenjar Adesif Yang terletak Pada bagian ventral Yaitu merupakan Kelenjar-kelenjar Yang berhubungan Dengan skabut otot Selanjutnya Akan dijelaskan Oleh rekan saya Kang Fitri Mengenai siklus hidup Dari Planaria Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Fikri Nasrullah MPM 135 Di sini Saya akan menjelaskan Bagian siklus hidup Dari tubelaria Nah Siklus hidup tubelaria ini Terdiri Dari Dua Jenis reproduksi Yang pertama Ada monogami Yang kedua Ada Ampigoni Pada reproduksi Monogami Tubelaria Harus memiliki Kandungan Nutrisi yang tinggi Sebab Pada proses reproduksi Ini Tubelaria Mengalami Proses fragmentasi Atau Pemutusan Anggota tubuh Khususnya Bagian posterior Prosesnya Tubelaria Akan Memanjangkan Bagian posterior Setelah itu Bagian posterior Yang telah panjang Tersebut Akan Mengalami Penyempitan Setelah Terjadi penyempitan Bagian anterior Dari tubelaria Akan menempel Pada Substrat yang keras Setelah itu Bagian anterior Akan menarik Dari bagian posterior Tersebut Sehingga Terputuslah Kedua bagian Tubuh tersebut Disini Bagian anterior Akan Membentuk Bagian posterior Baru Sedangkan Bagian posterior Akan membentuk Kepala baru Atau anterior Baru Nah Setelah itu Akan Terjadi Apa Muncullah Individu baru Individu muda Dari tubelaria Disini Menunjukkan Bahwa Fragmentasi Dari tubelaria Ini Lebih cepat Pada bagian anterior Jika dibandingkan Dengan Bagian posterior Tubelaria Juga Termasuk Jenis Makhluk hidup Yang memiliki Tingkat Fragmentasi Cukup cepat Dan juga Cukup tinggi Setelah itu Ada Proses Ampigoni Pada Proses Ampigoni Ini Menunjukkan Bahwa Tubelaria Merupakan Makhluk Yang Hemaprodit Atau Memiliki Dua Kelenjar Kelamin Dalam Satu Tubuh Yaitu Kelenjar Jantan Dan juga Kelenjar Kelamin Betina Proses Fertilisasinya Membutuhkan Kelenjar Kelamin Yang Sudah Matang Setelah Kelenjar Kelamin Matang Maka Dua Individu Dari Tubelaria Akan Saling Bertemu Dan Menempel Pada Bagian Ventral Pada Bagian Ventral Tersebut Terdapat Porus Jenital Nah Pada Saat Porus Jenital Tersebut Saling Berhadapan Terjadilah Kopulasi Monogami Merupakan Proses Dari Monogami Setelah Terjadi Proses Pemanjangan Maka Akan Mengalami Penyempitan Sebelum Terputus Bagian Anterior Dan Posteriornya Setelah Terputus Maka Akan Membentuk Individu Baru Dan Ini Merupakan Bagian Proses Dari Ampigoni Yaitu Menempelnya Dua Bagian Ventral Dari Dua Individu Setelah Porus Jenital Yang Saling Berhadapan Maka Terjadilah Proses Kopulasi Sekian Dari Proses Siklus Hidup Yang Menunjukkan Dua Reproduksi Dari Tubelaria Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Dini Rizki NPM 147 Akan menjelaskan Mengenai Penyakit yang ditimbulkan Dari Planaria SP Kemudian Gejarak Linis Dan juga Cara penanggulangan Dalam menanggulangi Planaria SP Untuk Penyakit Yang ditimbulkannya Sendiri Sebenarnya Tidak terlalu Berbahaya Namun Apabila Planaria SP ini Tumbuh Begitu Banyak Maka Bisa Menurunkan Kualitas Dan juga Estetika Dalam Suatu Aquarium Kemudian Dalam beberapa Kasus Juga Planaria SP ini Juga bisa Memangsa Telur Telur Pada Ikan Aquarium Tersebut Lalu Untuk Kejala Klinisnya Sendiri Planaria SP ini Muncul Pada Saat Ada Suatu Organisme Atau Ikan Mati Dan juga Bisa Disebabkan Pemberian Pakan Yang Berlebih Dan juga Pemberian Pakan Yang Tidak Baik Sehingga Muncullah Planaria SP ini Dengan Sendirinya Untuk Penanggulangannya Sendiri Sebenarnya Cukup Mudah Yang Pertama Adalah Dengan Pemberian Pencahayaan Tambahan Seperti Lampu Neon Kemudian Dengan Menggunakan Alat Suatu Alat Untuk Menyaring Planaria SP ini Contohnya Seperti Ini Alat Yang Ini Merupakan Alat Buatan Yaitu Dika Menggunakan Botol Botol Plastik Yang Dimana Diisi Dengan Umpan Nanti Planaria SP Itu Akan Masuk Kedalam Dan Terperangkap Lalu Juga Bisa Menggunakan Ini Alat Khususnya Dibuat Khusus Untuk Menyari Planaria SP Bisa Juga Menggunakan Memelihara Predator Alami Dari Planaria SP Seperti Ikan Gapi Dan Juga Ikan Sepat Saya Akan Menjelaskan Mengenai Klasifikasi Dan Ciri Morfologi Girodactylus SP Klasifikasinya Yaitu Kingdom Animalia Film Arthropoda Kelas Trematoda Ordo Monopiscotilea Family Girodactylidea Genus Girodactylus Dan Spesiesnya Yaitu Girodactylus SP Sedangkan Ciri Morfologinya Girodactylus Ini memiliki Ukuran 0,2 Hingga 0,5 Millimeter Pada Ujung Anteriornya Terdapat Dua tonjolan Atau cuping Yang berbentuk Seperti Kuruf V Di kedua tonjolan Itu Terdapat Usus Lalu Bentuk tubuhnya Yaitu Kecil Bulat Memanjang Atau Oval Dan Pipih Di salah Satu Tubuhnya Terdapat Bagian Yang lebih Besar Yang disebut Posterior Nah Posterior Ini Yaitu Tempat Alat Menempel Parasit Kepada Inangnya Atau Ikan Girodactylus Memiliki Opistaptor Yang berfungsi Sebagai Penghisap Darah Dan Memakan Jaringan Hospes Dan Girodactylus Ini Tidak Memiliki Bintik Mata Sebelumnya Pengenalkan Nama saya Mohd Dibang Fata NPM 230 110 180 150 Disini Saya akan Menjelaskan Siklus Hidup Dari Girodactylus SP Girodactylus SP Dari larva Hingga Menjadi Dewasa Membutuhkan Waktu Kira Kira 60 Jam Antara Suhu 25 Sampai 27 Deraja C Untuk Monogenes Ovipar Dia Dewasa Sebelum Mencari Was Baru Untuk Vivipar Dia Langsung Berusaha Menempel Ke Jaringan Yang Baru Untuk Girodactylus Vivipar Yang Berarti Mereka Melahirkan Larva Yang Muda Parasit Yang Dewasa Membawa Embryo Yang Akan Diwariskan Ke Generasi Selanjutnya Oleh Oleh Karena Itu Setiap Individu Parasit Dapat Mewakili Beberapa Generasi Strategi Reproduksi Ini Menyebabkan Girodactylus SP Reproduksi Secara Cepat Terutama Di Sistem Air Yang Tertutup Nama Saya Rahmatika Aulia Dari NPM 230 110 180 166 Dari Perikanan C Saya Akan Menjelaskan Tentang Gejala Penyakit Yang Ditimbulkan Dari Parasit Gerodactylus Yang Pertama Ada Bintik Merah Yang Timbul Dari Beberapa Bagian Tubuh Ikan Yang Kedua Ada Sistem Respirasi Yang Terganggu Yang Ketiga Ada Produksi Lindir Yang Meningkat Keempat Ada Pergerakan Menjadi Lambat Yang Kelima Ada Sisik Atau Kulit Ikan Menjadi Terkelupas Yang Keenam Ada Napsu Makan Yang Rendah Atau Napsu Makan Yang Turun Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Nabila Kurota NPM 154 Akan Menjelaskan Cara Penanggulangan Dari Parasit Girodactylus Yang Pertama Ada Methilen Blue Pemberian Methilen Blue Dengan Direndam 3 PPM Selama 24 Jam Atau Lebih Jika Warna Larutannya Berubah Dari Warna Biru Ke Biru Terang Maka Larutan Tersebut Harus Diganti Lalu Ada Larutan Amonium Perendaman Larutan Amonium Ini Dilakukan Dengan 1 Banding 1000 Selama 5 Sampai 15 Lalu Ada Juga Formalin Atau MGO Dengan Dosis 15 Sampai 50 PPM Atau Dengan MGO 0,1 PPM Selama 24 Jam Dilakukan 3 Kali Dalam Seminggu Untuk Memastikan Ikan Terbebas Dari Parasit Lalu Ada Juga Garam Dapur Garam Merupakan Yang Paling Mudah Ditemukan Dan Cukup Efektif Perendaman Dengan Dosis 100 Sampai 500 PPM Dan Dapat Dilakukan Dalam Jangka Panjang Atau 1 Sampai 2 Persen Selama 30 Menit Pernama Dapat Dilakukan Dengan Melarutkan Garam Di Dalam Air Atau Juga Dengan Langsung Menaburkannya Di Kolam Terima Kasih Saya Kusina Patimajaran PEM 126 Akan Menjelaskan Tentang Klasifikasi Dan Morfologi Dari Spesies Dactylogirus SP Menurut Kabatas 1985 Dalam Juli 2017 Klasifikasi Dactylogirus SP Adalah Sebagai Berikut Kingdom Animalia Domain Eukaryota Pilong Platihelmintes Kelasnya Trematoda Ordomonogenea Pemilih Dactylogidae Genos Dactylogirus Dan Spesies Dactylogirus SP Morfologi Dactylogirus SP Adalah Monogenea Yang Memiliki Dua Pasang Jangkar Pada Bagian Tubuhnya Terdapat Posterial Hepter Hepter Tidak Memiliki Struktur Kutikular Dan Memiliki Satu Pasang Kait Dengan Satu Baris Kutikular Memiliki 16 Kait Utama Satu Pasang Kait Yang Sangat Kecil Dactylogirus SP Memiliki Opis Hapter Atau Posterior Sukkar Dengan Satu Sampai Dua Pasang Kait Besar Dan 14 Kait Marjinal Yang Terdapat Pada Bagian Posterior Kepala Memiliki Empat Lobe Dengan Dua Pasang Mata Yang Terletak Di Daerah Paring Cacing Dewasa Bisa Mencapai Ukuran 2 Millimeter Dan Lebar Tubuhnya 400 Mikrometer Dan Mempunyai Dua Pasang Ice Spot Pada Ujung Anterior Mulut Terletak Dekat Ujung Anterior Tubuh Pada Ujung Posterior Tubuh Terdapat Alat Penampel Yang Terdiri Atas Dua Pasang Kait Besar Atau Ancurus Yang Dikelilingi 14 Kait Lebih Kecil Disebut Optis Saptor Bentuk Tubuh Dari Daktil Girus SP Secara Umum Memanjang Pipi Dengan Mempunyai Ice Plus Bada Ujung Anterior Dengan Suker Pada Bagian Anterior Selanjutnya Ada Siklus Hidup Dari Daktilogirus SP Menurut Noga 1996 Dalam Saya Fudin Dan Kawan Kawan 2017 Siklus Hidup Daktilogirus SP Ini Hanya Melibatkan Satu Inang Nah Daktilogirus SP Dewasa Ini Akan Mengeluarkan Telur Pada Lingkungannya Yang Kemudian Akan Berkembang Menjadi Onchomirasidia Nah Onchomirasidia Ini Diangkapi Dengan Kait-kait Halus Untuk Menempel Pada Tubuh Ikan Terutama Pada Bagian Insang Onchomirasidia Yang telah Menempel Itu Akan Bertumbuh Menjadi Dewasa Kemudian Akan Menghasilkan Telur Saya Alisha NPM 182 Akan Menjelaskan Mengenai Bagaimana Gejala Tunis Yang akan Dialami Oleh Ikan Ketika Terserang Daktilogirus SP Yang Pertama Ikan Biasanya Akan Terlihat Lemah Senderung Tidak Naksum Akan Sehingga Mengakibatkan Pertumbuhannya Yang Melambat Lalu Ikan Biasanya Akan Bertingkah Laku Tidak Normal Seperti Menggosokkan Badannya Kedasar Kolam Atau Kedasar Substra Dimana Ia Tinggal Dan Menghasilkan Produksi Lendir Yang Cenderung Berlebihan Lalu Insang Akan Terlihat Pucat Serta Membengkak Nah Insang Yang Seperti Ini Mengakibatkan Overkulum Terbuka Kerusakan Pada Insang Juga Mengakibatkan Ikan Sulit Bernapas Sehingga Akan Tampak Gejala Penggap-penggap Yaitu Kekorangan Oksigen Yang Terakhir Secara Mikroskopis Akan Terlihat Nekrosis Pada Insang Biasanya Akan Berwarna Kuning Atau Putih Berikut Merupakan Cara Penanggulangan Jika Ikan Terkena Parasif Dactylogirus Yang Pertama Ikan Direndam Dalam Larutan Formalim Dengan Dosis 250 C Selama 15 Minit Kedua Ikan Direndam Dalam Larutan Metaling Blue Sebesar 3 PPM Selama 24 Jam Yang Ketiga Ikan Direndam Dalam Larutan Kalim Permakna Sebesar 0,01% Selama 30 Menit Yang Keempat Ikan Direndam Dalam Larutan NACL Sebesar 2% Selama 30 Menit Dan Ikan Direndam Dalam Larutan NH4 OH0 Sebesar 5% Selama 10 Menit Sekian Presentasi Dari Kelompok Kami Wassalamualaikum Wabarakatuh